Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silahkan dituliskan di kolom komentar InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Intro Kita kembalikan ke topik satu-satu dong bicaranya Yang tabrak-tabraan gitu ya Kan topiknya gini Yesus itu kita manusiakan Yesus itu bukan dituhankan gitu ya Karena Tuhan itu bukan manusia Ya itulah Sebentar dulu Gantian dulu Belum kelar Belum kelar Silahkan anda kristen jawab Buktikan kalau anda itu adalah Tuhan Makanya dengarkan dulu orang ngomong Supaya kau bisa menyanggarnya Yesus itu adalah Tuhan Ya kamu bisa Yesus itu adalah Tuhan Silahkan dibuktikan Kamu baca keluaran 3 yang 14 Aku adalah aku Kamu baca Siapa yang berbicara disitu Lo saya Mama Johan Nggak Aku adalah aku siapakah itu Aku itu Ya kamu buka Kamu buka ya Ya aku sudah tahu Bible berjalan disini Aku adalah aku Siapa itu aku disitu Yesus Yakin Itu Yesus Ya Yakin mbak Jangan berakui Yakin Semangat dong Yakin itu Yesus gitu loh Semangat Kami itu adalah orang yang lemah lembut Enggak bu Ibu harus yakin gitu loh Nah kalau ibu yakin itu Yesus Nanti ibu mengalami kesulitan Sepanjang masa Oh tidak Oke Kita buktikan kah Kalau itu Yesus ya Benar ya Berarti kalau itu adalah Yesus Berarti Nabi Musa Menuhangkan Yesus Yakin Kau buktikan Diam dulu kau Jawabkan kaki Satu-satu dulu Satu-satu Catatan kaki Diam dulu Catatan kaki Diam dulu Ayo dong Jangan main serang Jangan main serang Gak enak Yang dibawa Gak enak Ya ini Mbak Main serang itu Main serang itu Saudara-saudara Kristen Anda Baru mau dijawab Ngomong Ya ini barusan Anda ngomong Saudara Anda ngomong Gimana Cukup Satu-satu Gini ya Bu Kita kembali ke topik ya Anda memakai itu Aku adalah Aku adalah Yesus Gitu ya Anda yakin Kalau Tuhannya Nabi Musa Adalah Yesus Iya Coba Bagaimana ceritanya Nabi Musa Menuhangkan Yesus Sedangkan waktu itu Yesus sebelum Anda Kau Kau boleh dengar Kau boleh dengar saya Enggak Saya telaskan Halo Bentar dulu Catatan Gaji Bentar dulu Diam Diam Dulu Allah itu adalah Firman itu Adalah Allah Allah itu Adalah Yesus Yesus itu adalah Roh Kudus Iya Mereka adalah Satu Oke Mereka satu Kalau mereka itu Bu Kalau kita sebut Kata mereka Itu ada Berapa Mereka memang Tiga rupa Tetapi Adalah Satu Iya Kenapa Tiga Ada Tiga Karena Mereka Karena Tuhan Menjalankan Tugasnya Oke Di antara Di antara Ketiga ini Siapa Tuhannya Nabi Musa Kenapa Ketanyaan Yang bodoh Sekali Muncul Kalau Ketanyaan Kodoh Ya Saya 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 Sudah Kodoh Kenapa Ya Kalau Di Pertanyaan Lagi Permuda Kalau Di Permuda Katanya Bodoh Kenapa Sih Kita Permuda Dia Bidang Bodoh Kita Persulit Gak Usah Semakin Kau Menjelaskan Semakin Sulit Hidup Hidup Mung Gitu Teman Teman Denger Baik Baik Makanya Yesus Itu Manusia Anaknya Bunda Maria Dia Diciptakan Bukan Pencipta Dia Mengambil Rupa Sebagai Manusia Apalagi Mengambil Upah Iya Kalau Saya jawab Dulu Sama Ibu Dulu Bentar Ini Gitu Nanti Kalau Sama Saya Kamu Gak Bisa Apa-apa Kau Dari 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 Kemarin Diskusi Itu 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 Aja Yang Kau Omongkan Itu Betapa Bodohnya Pertanyaan Ya Udah Kalau Bodoh Pertanyaan Saya Hadapi Kau Hari Ini Ibu Diam Dulu Catatan Buk 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 Bukan Itu Pertanyaannya Kau Mabuk Kak Tuhan Bukan Allah Sekarang Bukikan Itu dulu yaitu tadi ya mana original tes kata Allah di bebelmu lah itu tadi kitab kejadian bukan itu pas Indonesia langit dan bumi itu bahasa Indonesia saya minta original tes kata Allah yang kau Tuhan kan itu mana original teks itu yang mana menurut kau eh nanya lagi itu menurut kau mana Hebrew sama Yunani yang saya tanya kau original teks menurut kau apa yang diterima tidak perlulah original teks itu nggak perlu kami pegang sekarang itu adalah Oh kristen Indonesia berbahasa Indonesia Oh kristen Indonesia berbahasa Indonesia ini dialog apaan terserah kamu punya pandangnya begitu orang bodoh dia bilang orang bodoh dia yang belum saya mau bilang sekarang balik kalau bisa mendengar saya belum ada yang bilang orang bodoh dia yang belum mau mabuk lagi dia mabuk lagi kamu bisa dengar saya nggak sekarang nggak bisa dengarkan enggak tahu orang kau bodoh kok ngapain dengan orang bodoh kau lebih bodoh kau lebih bodoh Indonesia katanya emang lu pikirin Yesus berbahasa Indonesia loh memang kami di Indonesia itulah kelebihan Alkitab kami Yesus menerima wahyu pakai bahasa apa Yesus menerima wahyu Yesus menyampaikan mengajar pakai bahasa apa ya kau dengar saya bisa mengajar pakai bahasa apanya Oh ya kau bisa mengajar pakai bahasa ya Hai kau dengar saya bisa mengajar pakai bahasa apanya kau bisa menjawab saya mendengar saya Yesus itu pakai bahasa apa ya sempuhkan dulu host sempuhkan dulu orang ini sempurna jauh jadi ngomong Oh ini 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 apa ya Mama Johan ya Iya ayo satu-satu dong ngomongnya biar apa kalau firman berarti Allah ya Allah itu sendiri firman Iya oke kalau di Yohanes 178 ini sekarang saya bacakan ya sebab segala firman firman siapa Allah kasih keras jawabannya Oh iya ya ya Halo oke yang engkau engkau ini siapa Allah juga atau Yesus kamu kan bisa melihat murah besar apa-apa jalan diam kau nyata-nyata Indonesia saya tinggal lo saya tinggal ini siapa yang mabuk sama Johan Aduh kau nggak nyambung kau ngomongnya diskusi kita pakai bahasa Indonesia kok nggak jawab kau minum obat dulu sana dibilangin original tes Bible mu apa enggak ngerti Yesus mengajar pakai bahasa nggak ngerti ya loh apa enggak dulu banget ini kawan dengar dulu kau menghargai peningkir ini jatang kaki deh coba kau jatang kaki mau diskusi atau mau turun aja dulu istirahat aja dulu bloon banget gitu ya karena karena udah dari tadi ngomong terus enggak enggak ada enggak ada isi benar saya mau begini-begini sebentar Pak Alexander pas anda saya kenal Palesander kalau diskusi itu dengan baik cuma pacar kaki ini dari tadi diskusinya enggak jelas ngejawab juga enggak jelas masih mau diskusi atau mau istirahat aja dulu istirahatin dulu dibawa deh biar nyambung sih deh Pak ya gantian aja ya Pak ya Bapak istirahat aja saya dulu terima kasih ya Pak ya begini saya sarankan Oke Pak silakan Pak Lekadernya satu dulu dong saya sarankan begini Pak ya artinya kalau misalnya muslim mengajukan satu pertanyaan biarkan kami menjawabnya udah baik-baik kembali ke topik ya ya Baik Pak Lepang ini Pak Hedi tunggu sebentar saya izin ke ibu Bapak Johan sebentar tadi kan dia mengatakan dirimantan ala kayaknya ribut aja enggak dengar apa yang perlu ya Bapak Ucup satu saat baru-baru ngomong kayaknya disarankan ini tiga empat jam lakusnya baru ngomong slow-slow-slow Iya ibu-ibu-ibu slow-ibu santai gitu biar lebih enak ngomongnya iya ibu bisa diam Oke sebentar ya ibu bisa diam ini harusnya ngomong ibu bisa diam Oke lanjut Oke Pak Alexander dengarkan saya Pak baik ya Oke Yesus itu waktu dia hidup dia mengajar pakai bahasa apa menurut Anda kalau misalnya menurut fakta sejarah yang ajar menurut pakai bahasa aram karena orang Yahudi itu berbicara menggunakan bahasa aram baik terima kasih Pak Nah kalau yang sekarang di Indonesia ini itu bahasa asli Yesus atau terjemahan mbak kitab suci diterjemahkan dalam segala bahasa di dunia enggak bukan itu pertanyaannya Pak bahasa Indonesia lu ya Yesus mengajar pakai aram baik atau aram yang anda pegang sekarang ini bahasa Indonesia itu terjemahan atau bukan terjemahan terjemahan pinter-pinter gitu ya baik tadi anda saya jelaskan disini ada yang menjawab yang dia sembah Tuhan nya adalah Allah gitu ya menurut Anda Apakah ada kata Allah di original text Bible anda kata Allah tidak ada di dalam tidak ada pinter baik kalau tidak ada kalau tidak ada menurut Anda kata Allah ini muncul dari mana silakan baik kata Allah muncul dalam terjemahan bahasa Indonesia Oke baik akar katanya aslinya saya di mana di mana Allah itu saya enggak minta merantang kata Allah enggak 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 ini kalau tadi Anda dari awal dengerin Pak jangan mulai-mulai bengkok lagi bahasa Indonesia nya dari awal Anda mengatakan akar kata Allah tidak ada di original text Bible pertanyaannya kenapa muncul muncul di terjemahan dari mana datangnya silakan saya diberi kesempatan menjawab dulu jangan sama yang tahu tidak aja silakan kalau misalnya ya atau tidak saya kalau bilang bahwa kata Allah itu dia muncul pada saat terjemahan berbahasa Indonesia mengapa kata itu harus diterjemahkan undram alkitab karena begini untuk menyatukan dua agama ini supaya jangan lagi ada beda penafsiran begitu oke baik Anda mengatakan akar kata Allah tidak ada di original text tapi diterjemahannya dong nongol Anda menjawab tujuan tapi pertanyaan saya tadi bukan tujuan tapi enggak papa Anda berusaha menjawab tujuannya untuk mempersatukan agama ini kan gitu jawaban Anda nanti kita bahas mempersatukan ini tapi jawab dulu dari mana menurut Anda kalau original textnya enggak ada kata Allah kok tiba-tiba diterjemahannya ada dasarnya apa bukan tujuan yang saya tanya silakan itu menurut fakta sejarah terjemahan pertama itu adalah hal apa namanya yang menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Indonesia itu itu adalah seorang yang beragama muslim saya sudah lupa secara apa namanya sejarahnya secara detail tetapi yang pernah saya baca itu seorang guru yang beragama muslim yang menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan kata Allah seperti demikian sudah baik terima kasih ternyata Anda juga mempelajari sedikit tapi Anda belum tuntas begitu ya begini ya Bapak ya waktu di zaman dulu masih Alkitab India Belanda atau Bible India Belanda belum ada Alkitab yang sekarang anda pegang itu masih berbahasa Belanda diwawah oleh misionaris berboncengan dengan penjajah satu supaya mereka bisa dimengerti oleh orang jajahannya Belanda ini gitu ya sekali lagi saya ulang supaya penjajah dan misionaris ini mengerti orang yang dijajahnya mereka minta bantuan para ulama siapa nama ulama itu ulama itu adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munsi Anda boleh melihat di lai di sana di bisa anda lihat namanya ada di sana nah di sana lah mulai muncul kenapa ulama kami membantu mereka tujuannya adalah supaya orang ini mengerti siapa Tuhan itu ulama kami pasti positive thinking karena tidak mungkin Tuhan ini ada dua nah jadi mereka menerjemahkan bahwa Tuhan itu Allah itu yang disembah gitu loh karena mereka tidak diberi kesempatan mempelajari Bible dulu secara mendalam terutama konsep ketuhanannya begitu nah seiring dengan waktu seiring dengan waktu ini enggak pernah berubah sampai saat ini sampai saat ini masih dipergunakan oleh lai salah penempatan saya ulang sekali lagi salah penempatan karena Allah itu adalah nama yang disembah oleh umat Islam adanya di Al-Quran untuk itu teman-teman kalau sudah dipinjamkan begitu lama kenapa masih dipergunakan dengan tujuan mempersatukan ini namanya bukan mempersatukan Pak mengacaukan seperti Ibu Mama Johan ini kacau dia dia nggak ngerti Allah itu apa Allah itu siapa dia masih menerjemahkan Allah teritunggal dan seterusnya begitu Pak nah kalau mulai dari sekarang Pak robalah berpikir Anda jadilah Kristen yang betul-betul Kristen bukan lagi Kristen yang berkamoplasa meminjam istilah-istilah Islam Anda kan sudah dewasa sudah jamaah modern sudah pintar bisa digurui bisa menggurui kenapa masih mempergunakan kata ini silakan baik terima kasih Bapak yang terhormat saya mau menjawab begini kalau memang kata Allah ini diklaim sebagai satu-satunya Allah umat muslim maka Allah yang mana lagi yang disembah yakni Allah Abraham Isaac dan Yaakub kalau misalnya Anda ngotot sedemikian rupa padahal Qiblat Al-Quran merujuk kepada sesembahan Allah Abraham Isaac dan Yaakub artinya bahwa Tuhan itu satu dan sama untuk segala bangsa Tuhan semista alam saya tidak mau memperdebatkan tentang apa yang Anda punya keimanan dan saya juga tidak mau memperdebatkan dengan apa yang saya punya keimanan kalau Anda bertanya saya menjawab tetapi supaya Bapak tahu Tuhan itu satu cara kita hanya berbeda Tuhan itu merupakan satu titik tujuan misalnya Islam dan Kristen apapun agama di dunia ini cara menuju kepada Tuhan melewati jalan yang berbeda tetapi Tuhan itu hanya pada satu titik maka pertanyaan saya apakah Tuhan Islam berbeda dengan Tuhan bangsa Israel? saya jawab anda stand by? baik kami Islam dengan Yudaisme itu tidak pernah berdebat terlalu jauh tentang konsep ketuhanan Yudaisme itu cerdas paham tentang siapa Tuhan sembahan para nabi kalau untuk di Musa karena Hebrew dengan bahasa kaumnya tentu dengan berbeda dengan di Al-Quran tapi objek sembahan yang sama bayangkan seorang Yudaisme atau seorang Yahudi datang ke Indonesia ingin tevila dia pemilih masjid dia paham bahwa yang disembah umat Islam sama yang disembah kita anda boleh baca bagaimana statement-statement daripada sekolah-sekolah Yahudi Rabbi Tobia Singer dan lain-lain itu tidak pernah mempertentangkan apa yang mereka sembah yang disembah umat Islam yang paling parah adalah teman-teman kita Kristen ini memakai buku atau memakai kitab orang lain tapi disalah gunakan begitu ya Pak ya kalau anda tadi mengatakan Allah Abraham Allah Ishak Allah Yaakob anda tidak membaca original teks disana tidak ada kata Allah ini terjemah Indonesia lagi disana itu wilah sembahan Yaakob sembahan Ishak sembahan Abraham bukan Allah Yaakob bukan saya kan dari awal sudah bilang tidak ada kata Allah di original teks baik-baiknya anda itu jadi telah selalu berbahasa Indonesia inilah kelirunya makanya di ala ini cukup sedikit sadar sebagaimana ten komandemen sudah diganti Bapak baca di keluaran 20 sana jangan ada padamu ila-ila lain bukan lagi jangan ada padamu ala-ala lain sudah salah itu beli TB2 2023 supaya juga update ilmu Bapak gitu ya jadi jangan ada padamu ila-ila lain jangan ada padamu sembahan sembahan lain saya ingin tanya Bapak saya sudah jawab pertanyaan Anda kalau Tuhan Anda itu satu ini dengerin baik-baik kalau Tuhan Anda satu siapa nama Tuhan yang satu itu silakan Pak Alexander baik terima kasih Bapak yang terhormat kalau misalnya merujuk kepada kitab suci Tuhan yang sesuai dengan keimanan kami diletakkan di dalam fondasi Bapak anak dan roh kudus lantas anak itu merujuk kepada kejadian satu ayat satu pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan alam itu Pak Yohanes 1 Pak kejadian satu enggak gitu Yohanes 1 ayat 1 iya tadi kejadian satu jangan potong dulu kalau saya punya hak menjawab tapi Anda salah saya luruskan loh sebentar kalau Bapak punya hak bertanya saya diam pertanyaannya apa Pak? pertanyaan saya apa? saya masih menjelaskan enggak saya enggak pertanyaan saya apa? coba diulang Pak kalau dengar dulu saya sudah mendengar dan saya paham karena pertanyaan saya apa dulu dong Anda enggak jawab cara seperti Anda ini yang saya tidak suka saya ulang ya pertanyaannya ya Pak saya ulang dulu saya dengar boleh dong kita protes kalau Anda enggak 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 kenal sama dengar dulu jangan kau ngontrol kau blokal kali kau buset emosi dia kau punya hak cerama dari tadi ketika kau memberi saya punya hak untuk menjawab maka jangan kau potong pertanyaan saya apa Pak saya sudah menjelaskan kau dengar dulu pertanyaan saya apa yang Anda jelaskan pertanyaannya apa kamu ini cara diskusimu itu memang goblok buset buset keluar kata-kata kalau misalnya Anda sudah dari tadi bercerama maka kau berikan kesempatan saya punya hak untuk jawab maka kau diam karena ketika kau cerah saya diam pertanyaan saya apa balik kau buset keluar lagi ini ya nomornya ajaran kasih Pak ajaran kasih kok gini Pak sabar Pak Alexander iya iya sabar Pak Alexander sabar live youtube gimana kalau ini iya iya live youtube iya pesanit ya yang penting Kak oh iya silakan Pak kalau terserah Bapak nggak ngerti bahasa Indonesia mau bodo amat dah lanjut bapak jadi kau cerama saya diam lumayan-lumayan kakak kesempatan saya jawab kok malah potong-potong jangan terkembang supaya dengar masinus supaya dengar masinus itu tak iya iya pak terserah bapak mau ngomong apa mau salah mau enggak silakan eh pertanyaannya muda rennyasi iya eh siapa yang ngor gini gini ya Tuhan saya itu satu ya kalau satu Tuhanmu siapa nama Tuhanmu diputar lagi katanya pada mulanya adalah firman katanya kejadian saya tepur marah pada saya luruskan gitu loh dia salah diluruskan marah gitu loh pertanyaan segerana kalau Tuhanmu satu namanya siapa dia puter kemana-mana gitu loh coba tes satu yang satu lagi nih ibu mama Johan ini baik orangnya mama Johan Tuhan ada satu ya ya satu namanya siapa iya eh bukan bukan saya saya jawab enggak gini coba umat muslim ada enggak yang mau nanya pertanyaan sama ke saya berapa detik saya jawab coba coba tanya Tuhan pencipta langit dan benih siapa pak bangin di satu siapa namanya Allah siapa namanya Allah sudah cepat kan cepat ya coba mama Johan Tuhan Anda satu kalau satu namanya siapa Allah bukan Yesus ya Allah ya oke jadi Tuhannya Allah ini udah menjadi sahadat nih Yesus ditinggal karena Yesus memang itu manusia jangan dituhankan yang berhadir dituhankan disambah adalah Allah betul ya Allah iya jadi yang berhak disambah itu Allah bukan Yesus betul betul asadu oh tidak loh eh tidak tentu tidak tidak terus gimana dong bu kalian kan tidak bertanya kenapa kalian bertuhankan sama Yesus kenapa kalian kalian tidak tahu ini dulu dengar Tuhan Anda siapa satu namanya siapa Allah kan gitu ya bu jawabannya bukan Yesus berarti sumpahan ibu adalah Allah kan bu Tuhan ibu Allah kan benar gak jawaban ibu lho Tuhan saya itu satu Allah iya Allah bukan Yesus terhitung iya Allah Tuhan kasih dong kesempatan sama kawannya mau saya jawab apa itu hak saya ya tidak usah diprotes itu iman saya iya bu Allah kami itu adalah Allah terhitunggal satu satu di dalam tiga tiga di dalam satu tidak usah sesat nafas tidak usah saya lagi ngurusin ini mbak santai aja santai aja ya iya dan tidak ada jalan menuju surga kalau tidak melalui dia itu iman kami dia itu siapa bu kenapa dia itu siapa bu Yesus Kristus tidak satupun manusia yang masuk ke dalam surga kalau tidak bisa menerima Yesus Kristus Yesus Oke goodbye salam kasih buat kalian semua Allah siapa bu semoga Tuhan mengampuni dosa kami dadah ala siapa bu apa ini ya eh eh mana profan dia ikut kabur profan di mana best pentad kepental ini banyak reporter ini ya gile dua akun gua kripot sih makanya tadi gua naik yang satu kalau gua gua yang banyak ngomong disini selesai gua padahal gak ngomong apa-apa juga ini masak yang report assalamualaikum duk waalaikumsalam gua juga kenari baru saja baru ya bangandi itu baru lagi bangandi jie bangandi kena report jie enggak apa-apa ya salah itu banyak ini prof banyak oten yang apa ini di report-report tadi dua akun cari di report ini tadi berapa orang yang mengeluarkan kata-kata kotor ya iya iya bukan dari bangun di muslim dia sendiri itu ditanya sederhana dibilangnya kayak gitu masa sederhana doang tuan anda berapa satu namanya siapa pertanyaan bodoh pertanyaan bodoh tanya buset dah komong bilang ini gak bisa jawab bilangnya gak bisa jawab jangan ditanya dong sulit itu karena kami trinitas itu lu kenapa sih kenapa mesti ada kata-kata kayak gitu gitu loh silakan Pak Ardi apa yang disampaikan baik kok digedein gue tuh tadi ngotot tadi ngotot minta naik apa Grunda Grunda Ardi apa Profesor Handi Profesor Ardi gimana banget sih ya ya penginya 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 iya iya gak bisa kabret teman-teman di bawah minta tolong di follow akun yang ini habis open camp temen-temen di bawah tubinya 500 orang kalau sekali puluh semuanya penginya 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 ini aduh kenapa suara kecil kira-kira udah aku follow bangun juga follow bangardian puluh balik aman oke siap bangucu udah ngapain di follow gak penting eh biar bisa dijawabannya paling sebentar bang kita bahas tadi jawaban dia yang paling nyelene gitu ya dia udah paham bahwa kata Allah itu tidak ada di babel mereka adanya di terjemahan saya tanya apa yang melatar belakang itu dia jawab tujuan tujuannya katanya apa tujuannya untuk mempersatukan Islam dan Kristen kan jawaban gabrul padahal padahal bangandi kolokian apa untuk untuk agresen untuk ya biasa lah kontek-kontek youtube tapi memang begitu di EBS merajut putra-putra eh biarin aja tadi cari oten yang bener ya malam tadi kan udah disuruh ngomong udah ngomong merajut itu udah 60 65 kali dia itu si apa buddha balik ke kanak-kanakan ini gak bisa salah sedikit padahal tadi tadi kan begini tadi mengatakan firman ada Allah tadi kalau bangardian saya naik sudah pas pakai laptop tadi itu yang kayak tarik gimana 17 18 dimana bangardian saya oh iya iya nanti aja kalau ada outen ya kita coba pardih coba pardih coba pardih emang sudah aku kalau saya dibilangin saya bodoh udah kemarin sama ini kan kemarin sama pak catatan kaki kemarin iyalah biasa ada iya ada ada gak kesalah gini loh kawan-kawan kalian itu kalau sudah anu itu main main cake itu loh coba gak usah santai aja tapi jangan ngeluarin kata bodoh pak lah aku tadi ngeluarin kata itu kan host mengizinkan mau ngomong apa silahkan ya kalau begitu silahkan pak coba anda praktekkan kata itu anda pernah mengeluarkan kata kata anjing silahkan mbak diulang 4 kali ngomongin kamu anjing maksudnya iya saya mohon bapak uji atau ulangi kata-kata Tuhanmu pernah mengeluarkan kata anjing 4 kali aja pak silahkan gak ada Tuhan gak ada pernah ngomong anjing kok hmm hmm prof pardi tunjukkan datanya pardi mati lukas 24 25 hmm makanya ini ini kurang arti baik mati kalau menyebut kalau menyebut iya bentar disitu dinarasikan tulisan kalian Yesus masuk neraka matius 5 21 dan 22 disitu kalau dia 22 Yesus jangan mengatakan orang itu bodoh kalau mengatakan orang itu bodoh akan dilempar ke neraka Yesus mengatakan orang bodoh berarti Yesus ke dalam neraka enggak Yesus bilang kamu jangan bilangin orang lain bodoh begitu terus dia mengatakan dia mengatakan Yesus mengatakan seperti itu jadi Yesus itu menasihati menasihati apa jangan menyebut si Andi bodoh kalau kamu menyebut Andi bodoh kamu masuk neraka begitu maksudnya terus apa kata Yesus di dalam Lukas 24 25 apalagi kamu ngomong aja sebut aja kenapa kalau sama saya kamu kejang kejang enggak aku enggak kejang ngapain coba kamu baca Lukas 24 25 coba aku sudah kenyang dengan Alkitab kamu aja baca lukas 24 25 lalu Yesus berkata lalu Yesus berkata kepada mereka hai kamu hai kamu orang bodoh itu masuk neraka yang mengatakan orang bodoh itu di dalam Matthew 5 22 dilemparkan ke neraka kenapa tidak ada firman Yesus yang ada firman Tuhan Tuhan mengatakan yang mengatakan orang bodoh dilemparkan kepada ke neraka ternyata Yesus mengatakan orang bodoh Yesus kan bukan Tuhan dilemparkan Yesus ke dalam neraka itu sesuai yang tertulis dengar dulu dengar dulu kawan sidik tadi yang pertama tadi konteksnya itu kan Tuhan itu menasihati manusia menasihati saya menasihati sidik apa bunyinya mati 522 apa jangan kalian saling membodoh bodohkan apa bunyinya di mati 522 kalau Tuhan ngomongin orang bodoh kalau Yesus apakah kata bodoh keluar dari mulut Yesus coba tanya keluar kata bodoh dari mulut siapa itu di dalam lukas 24 25 makanya dengar jangan mabuk lah sidik kata bodoh kata babi kata anjing itu keluar dari mulut siapa coba coba tanya sidik sidik kamu tertawa itu menutupi kebodohan mulut yang kata guguk kata guguk kata odoh siapa yang katakan yesus apa kata Tuhan apa kata apa kata bapak apa kata bapak dan siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala nyala jadi bapak menyerahkan itu Yesus ke dalam neraka kenapa dia mengatakan orang bodoh dukas 24 25 ah dor sidik dor 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 bisa apakah Yesus pernah mengeluarkan kata bodoh banyak dari mulutnya pernah atau tidak nah itu tadi baru-baru kamu bacakan tadi itu apakah Yesus pernah mengeluarkan kata tadi kamu sebutkan itu itu hai kamu orang-orang bodoh Yesus bilang begitu kan jadi pernah ya terus kamu bilang Yesus kalau begitu masuk neraka gitu kan kamu bilang bukan itu pertanyaannya dulu dengerin dulu makanya ini kamu kok karena gak ngerti bahasa Indonesia ya apakah Yesus apakah Yesus pernah mengeluarkan kata-kata sesea bodoh anjing babi dan seterusnya pernah atau tidak itu yang bodoh tadi itu Yesus bilang itu gak ngerti bahasa Indonesia susah sih ditanya kamu mau butuh jawab seperti apa iya dan tinggal ngomong iya pernah bapak memang datanya ada ya gitu oke kamu nanti diinjak kakinya baru menjawab jujur kamu diinjak kepalamu baru kamu tau interogasi kok begini banget susah masih di dalam bukti gak mau kalau kalau jago kita ini open kem aja ayo sudah Yesus masuk neraka open kem ya masuk neraka gak disitu kalau jago kita Yesus masuk neraka sabar sabar Yesus masuk neraka gak kenapa Yesus masuk neraka gak ya enggak lah nah terus di dalam Matthew 522 apa bunyinya dan siapa yang berkata bodoh harus disilahkan ke dalam neraka yang menyala nyala Yesus mengatakan manusia Yesus mengatakan apa lalu Yesus berkata kepada mereka hai kamu orang bodoh Yesus mengatakan orang itu bodoh konteksnya di Matthews dengan yang satu hai kamu catatan kaki bodoh itu kata Yesus oh itu orang itu iya hai kamu orang bodoh berarti Yesus mengatakan orang itu bodoh makanya Yesus bapak lemparkan ke neraka Matthew 522 kenapa Yesus bilang kamu itu enggak boleh saling membodoh bodoh kan manusia itu enggak 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 kata Yesus kata Matthew 522 kata bapak gini dan siapa yang berkata bodoh dan siapa dengar yang berkata bodoh harus diselahkan ke dalam neraka yang menyala ternyata Yesus mengatakan orang bodoh ternyata Yesus sendiri berarti Yesus diserahkan ke neraka terserah kamu neraka sambung neraka terserah aja sih neraka neraka ya dari aku ya jadi Yesus di neraka sudah kamu sudah aku silahkan ada tidak sedikit pun mengurangi iman saya kata kamu itu siapa juga yang mau bilang saya cuma mengatakan sesuai yang terlalu jatuh di neraka siapa yang mengurangi iman mohon maaf ya mohon maaf ya kalau ada pembalasan terhadap diri dan anak-anakmu dan keturunanmu akibat kata-katamu aku aku tanggung aku tanggung disini tertulis iya terima kasih terima kasih makanya ikuti ajarannya bukan tulisan tulisan ini terima kasih nanti terima kasih nanti kau nanti kau terima kasih iya terima kasih ini yang tertulis kami membaca bukan menghujat kami membaca bukan menghujat dengar sedih dengar sedih setiap ucapan itu sedih mengandung konsekuensi jelas jelas saya membaca saya membaca ini mestinya bang sidik mestinya dia salahkan tulisan bukan nyalakan iya gitu kalau kalian dua kan satu server tapi tapi udah jelas benar sebetar host mau ngomong host mau ngomong izin ya izin teman-teman semuanya tapi tadi saya mengambil poin bahwasannya setiap ucapan itu apa bertanggung jawab makanya Yesus jadi terkutuk di tian salib karena dia sudah bertanggung jawab atas omongannya sendiri silahkan aja karena kalian kan memang satu server enggak apa-apa jadi sekalian satu pendapat itu enggak apa-apa jadi kalian kalian hanya hanya mengambil kesimpulan kan host ijim 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 ya membaca apa adanya yang tertulis Nah kalau anda membantai membantai yang tertulis jangan salahkan kepada kami yang membaca salahkan itu yang tertulis gitu loh saya tidak salahkan saya cuman mengingatkan kalian itu ingat-ingatkan aja kepada penulis Kenapa lo tulis kayak gitu memang itu cuma mengingatkan kalian Hai orang-orang berdosa ya Ingat apa yang mengeluarkan kaca kata kotor dong yang berdosa apa yang keluar dari mulutmu ya apa yang keluar dari mulut Yesus apa ya sudah banyak bukti kawan ya banyak bukti memang Yesus mengeluarkan kata apa sudah banyak bukti kawan-kawan Bukti memang Yesus mengeluarkan kata apa tak bacain nih ya tak bacain kata-katanya ya saya cuman diam dulu kabar cahit Andi Hei Nanti kalau kau jalan kecelakaan misalnya mati jangan jangan salahkan siapa-siapa bisa ngancam lagi nih ya kenapa saya ingatkan loh Iya betul Pak Oke saya ambil kesimpulan lagi di Islam memang tidak pernah menyalahkan siapa-siapa Pak tidak seperti orang Kristen yang bersalah Yesus yang mati lanjut tenter mesin ancam sih Pak contoh kaki kenapa mesti ngancam hanya saya hanya ingat ini kalau-kalau debat ngancam gitu loh anda ibarat kata ini saudara seperguna baru diwanes ngancam-ngancam orang nih saya hanya jelas tertulis nah ini kita baca ya kata Yesus Nanti lalu ya Markus 7 andi 27 dengerin dulu Bapak supaya ini tidak pernah mendengarkan saya Andi kau dengar ya oke kamu dulu baru saya silakan dengar dulu saya ya silakan jangan-jangan ntar pak catatan lagi Pak tahu bentar-bentar saya sponsor dulu yang biarkan ya dulu baru sponsor sampai Wahyu jangan ambil satu ayat satu ayat teman-teman yang dibawah minta tolong di follow ya akun saya karena biar bisa open camp teman-teman ada 400 orang tuh ya Bu Ana udah follow saya belum Bu Ana Oke sebentar Bu Ibu catatan kaki mau bicara habis itu saya ya ntar ya Bu jokan tuh 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 gimana kalau Terima kasih teman-teman yang puluh Barakallah Hufikum akun iju ya aku di atas teman-teman di Ardi jadi rame deh orang mati ada nggak apa sih ngomong apa Bu pernah membangkitkan orang mati enggak ada bu bu baca dulu Markus 727 lalu ya langsung lagi Yesus membangkitkan orang mati itu dia berdoa dulu kemudian doanya diterima diberi kekuatan kemudian Yesus berkata aku utusan Tuhan jadi Yesus membangkitkan orang mati itu dia enggak ngaku Tuhan tapi dia mengaku utusan Tuhan aduh bisa membangkitkan orang mati Elisa bisa membangkitkan orang mati Elisa bisa membangkitkan orang mati silahkan Pak Satang kaki apa yang mau disampaikan silahkan saya mau saya mau bilang sama Andi sama Siddiq sama host ya jangan terlalu bertahan dalam kesesatan Tuhan Tuhanmu bermata tujuh bertanduk tujuh itu benar bermata tujuh bertanduk tujuh benar ya saya donang nomor empat tuan gunung batu itu benar itu ajaran benar Ibrani 1229 tuanmu itu api ajaran benar itu bisa mendengarkan umat Tuhanmu itu roh itu benar yang mana Tuhanmu sebenarnya siap mau mendengarkan saya belum Bapak biarkan dulu Bang Siddiq biarkan dulu dia baru kita kasih data mau mendengar lama-lama mendengarkan nggak ini ya silahkan Oke jadi janganlah bertahan dalam kesesatan ya teman itu eh nanti kasih dikemana kena lagi dia report lagi dia katanya saldonya tadi banget katanya saldonya banyak tapi putus-putus terus kan kuotanya itu diripot Pak diripot apa dirimut Pak apa hubungannya saldo Iya memang dari tadi ngomongin duit tapi enggak papalah biarnya aja lah kayaknya Bapak ini karyawan ya dia memang bersama gitu di report ini ya karena aku nyatuan report ini silahkan Pak silahkan Pak catat kaki habis itu saya silahkan jadi seperti itu jangan terlalu berlama-lama berlarut-larut dalam kesesatan kawan ya resikonya berat sekali loh saya kasihan kalian nanti itu Oke gantian ya udah jadi baik jadi jadi ya kalau kalau ya belum itu jadi kalau kalian tidak mengimani Yesus Sudahlah jangan macam-macam ngomongin tentang Yesus kasihan kamu nanti Oke itu aja sih gantian ya gantian 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 kita berbicara berdasarkan data Hai Markus 72728 gitu ya lalu Yesus berkata kepadanya biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing artinya disini kata-kata anjing keluar dari mulut Yesus data dan fakta jangan marahi kami marahi penulis gitu ya Hai data dapat kalau ya kedua Matius 7 nomor enam boleh saya jawab ntar dulu dong saja dulu jangan panas ntar dulu kata Yesus nih jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi jadi kata anjing dan kata babi keluar dari mulut Yesus kamu jangan marahi kami disini marahi penulis dong silahkan dibantah Oke sekarang Yesus itu menyebut kata anjing itu apa menyebut sebagai penghinaan atau memang menyebut anjing ya anjing gitu itu kan ada memang nama binatang anjing kan ada nama binatang babi kan Hai saya nggak berbicara tujuan tidak mengatakan dia tidak mengatakan anak itu anjing atau anak itu babi enggak kok memang ada kok faktanya itu nama binatang tak ada anjing kok ada babi kok ada ayam ada pitik ada sapi ada apalagi lembu daumbak apa salahnya kata-kata itu Oke gantian ya menurut anda tidak salah enggak apa-apa yang jelas anda harus tekan disini bahwa yang anda Tuhan kan itu dari mulutnya pernah mengeluarkan kata-kata anjing babi dan lain-lain setuju menyebut menyebut nama anjing iya keluar dari mulutnya kata itu aduh kenapa sih otakmu itu terlalu dangkal sih untuk memaham untuk kalau Yesus ngomong itu Bang Bang dengerin dulu Pak catang kaki waktu Yesus berkata anjing itu keluar dari mulutnya ya Bang ya kata-kata itu iya dia menyebut kok dia menyebut buku-buku sama seperti dia sebut begini buku sama seperti dia sebut begini kamu akan datang nanti ada seekor keledai disana itu kamu minta keledai itu untuk saya tumpangi sama seperti itu iya nggak apa-apa Pak kita ini kan nggak membahas tujuannya kita ini membahas bahwa Yesus pernah mengucapkan itu selesai menyebut menyebut nama anjing menyebut itu mengucapkan Pak ya menyebutnya itu menyebut itu sama dengan mengucapkan nggak Pak menyebut itu ya dengan cara mengucapkan ya udah berarti ya Tuhanmu pernah mengucapkan kata itu ya udah kenapa jadi marah nggak ada masalah kalaupun berkata seperti begitu kenapa ya nggak apa-apa Yesus masuk neraka gitu loh masuk neraka sekarang saya minta sebentar sebentar saya minta datang di dalam Al-Quran bahwa Yesus masuk neraka kan kalian menyewakan ini yang tertulit di dalam Al-Isa sama saya minta datang dari penyimpulan kita yang mengatakan Yesus atau Yesus di mana di dalam Al-Quran ada nama Yesus di mana Al-Quran mengatakan Yesus Masa Masa Dapai Inkasih kamu ini tampaknya coba gini yang satu ini enggak mau diatur nih diambil bahan-bahan dulu tukas 11-40 ya jawab coba Yesus masuk neraka kata gini Yesus luka sebab nih tadi luka sempat 25 kan ini luka sebab tambah kuat Hai orang-orang odoh bodoh di dalam matius 522 mengatakan orang odoh bodoh dilemparkan ke neraka kata Bapak nah oke lalu oke lalu sudah bisa nah oke udah kayak ah udah sekarang saya boleh ngomong boleh nggak gantikan catatan kaki ya nggak ngomong aja enggak ada satu-satu Anda mau menggantikan catatan kaki enggak ini kan saya mau jawab Anda ngomong dulu ini tadi kan bagian catatan kaki ananya robot jadi catatan kaki standby baik anda yang ngomong betul oke catatan kaki diam catatan kaki diam anda ya udah digantikan sama yang lain silakan oke sudah boleh kan saya ngomong jawab oke kamu atau kalian mengatakan bahwa mana Yesus itu di dalam neraka okelah seperti begitu apa yang dikatakan kalian yang tertulis bukan kata saya loh yang saya iya yang tertulis yang saya minta dari kita penyempurnaan itu Al-Quran kita penyempurnaan Injil dan Taurat saya minta dari situ kenapa lari ke sana ya udah kalau Yesus masuk akal kita 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 penyempurnaan kenapa lari ke situ di Al-Quran tidak bisa Yesus wujud al-Quran tidak ada Yesus membuktikan perkataan itu kalian itu itu sesuatu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kalian apa sih apa sih ngapasih apa nyambung dengan kalian sama Yesus dalam pandangan kalian beda-beda Oh beda Aduh kemarin bilang sama ini bedai hari-hari tadi bertanya tak beda dong beda banget kalau isya al-mak Yesus amasya dengan isya al-masih sama kalau Yesus enggak Yesus Yunani kok makanya kamu ajarin kepada abang musuh mah sama Nandar jangan menyamakannya makan enggak itu Yesus Yunani sama-sama semuanya tekan sama-sama serta dipertanggung jawab orang satu di salib satu rambut pertanggung jawabkan Oke sebentar bisa disini sebentar mau ngomong kok mau ngomong sebentar kos mau ngomong bentar eh silakan silakan Halo sudah ngomong Oke izin ya ini pencari kebenaran ini mau diskusi Iya mau diskusi yang sebentar apakah ada menjawab betul-betul menjawab Ya iya saya betul-betul menjawab Oke apabila ada kalimat tolong bacakan atau carikan kepada saya di dalam Al-Quran ada Yesus masuk neraka Apakah itu jawaban atau pertanyaan atau permintaan mungkin diklaim Halo Halo tak dulu kan mengatakan bisa dan Yesus sama Apakah Anda menjawab dan mereka bisa sempurna konteksnya Yesus Yesus masuk dan mengerti perkataan saya ini wajar kalian sudah muli bahaya nih kenapa kalau kecet diskusi baru nggak ngerti nggak bisa disini oke sebentar dulu mau ngomong-ngomong dulu mau ngomong-ngomong dulu mau ngomong-ngomong masih masuk neraka ngomong sebentar biar diskusinya bagus pertanyaan saya Apakah tadi Anda menjawab pertanyaan mana Siddiq katanya mau diskusi bagus silahkan jawab Oke kembali ke Pak Siddiq dulu ya Bang Siddiq tolong tunjukkan datanya itu baru dia bantah Kenapa pakai Al-Quran sih dia iya kalau dibagul ada jelas banyak coba diulang sebentar dulu dulu catatan kaki karena kalian ini kayak ini ya kayak kayak anak saya yang empat tahun kalau diajak ngomong susah nggak tahu bedain mana pertanyaan mana jawaban tolonglah ya ya silahkan Bang Siddiq dijelaskan dulu datanya pakai data dikasih mati dikasih susu yang banyak anak sampai yang dulu metius ya dengar itu dikasih susu yang banyak oh dengar dulu metius berapa metius 522 dan siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala nah di dalam lukas 2425 dan di dalam Oh ya luka 1140 ini Yesus katakan gini Oh orang bodoh ini kata Yesus jadi Yesus masuk neraka itu boleh-boleh saya jawabkah mau jawab pertanyaan mau bertanya mau jawab kalau anda bertanya saya akan potong silakan yang perlu anda jawab itu matius 522 dibaca dulu aku sama matius berapa saya jawab dulu sebentar dulu ini datang dikasih lukas 2425 luka 2425 luka 2425 sama eh matius 522 anda baca dulu kemudian mati luka 2425 anda ngerti dulu baru bisa menjawab kalau nggak nggak bisa menjawab itu sudah saya jawab dululah ya apa yang anda mau jawab pertanyaannya apa Oke kamu makanya aku tadi berulang-ulang itu loh otak kalian ini enggak bisa tuh itu kan nggak bisa dianggapnya apa mau dijawab apa-apa dengan ngerti aku mau jawab best gue ganti akun dulu ya besi ya enggak ya oke enggak bapak ini enggak apa Bapak ini enggak dari tadi Bapak catatan kakinya apa ya dari tadi tuh kayak nyindir nyindir cari koin lah saya bilang ini kayak apa ya Bapak ini ngomong kayak sok-sokan gitu Kak Bapak punya apa sih saya tertanya-tanya punya jawabannya juga nggak usah diskusi enggak usah diskusi Bang bapak open maaf bapak open camp tadi Bapak tunjukin Bapak dimana saya bayarin gaji Bapak empat tahun kebelakang saya jauh bisa-bisa sudah jauh iya udah maka saya saya diri saya saya diri saya Bapak tunjukin Bapak orangnya mana saya datengin Bapak saya bayar hidup Bapak yang Bapak habisin berhenti hidup yang begitulah udah-udah sok kayak gitu sekarang kita ngomong kalau mau diskusi di sekitar di Kalimantan aja kau udah 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 cukup udah 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 jangan ya udah jadi ini ya mati 502 dengerin dulu dengerin dulu datanya dengerin dulu datanya sama atau bisa dengerin dulu datanya ini pakai dasar mau diskusi pakai data Iya Matius 522 dengerkan dulu ya Timur Hose hei diam dulu bro kita baca datanya dulu dulu nah setelah anda baca datanya baru anda boleh jawab bos Matius 522 tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum siapa berkata kepada saudaranya bodoh harus dihadapkan ke mahkamah agama dan siapa berkata jahil tidak pindah-pindah diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala saya mau di lukas 24 25 eh nggak mau dia mendengarkan nggak mau dia mendengarkan nggak mau dia mendengarkan kita baca di lukas 24 25 lalu ia berkata kepada mereka Hai kamu orang bodoh betapa lampannya hatimu sehingga kamu kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah ditempatkan kalau kita penyempurnaan jadi nggak bisa ini masyarakat bisa kasih hasil itu mengkaratasi Indonesia yang satu ini anggar kamu cari sampai dunia hongkong sudah diurunkan yang arti bahasa Indonesia nih mengarti bahasa Indonesia dia tertulis saya mau jawab host dulu tadi dia usah itu hausah itu ini depan di Oh naik deki gagah sembarang aku yang enggak sembarang apa pesannya pesannya sebar apa sabar-sabar Pak jatuhkan kaki dia mandri dia mandi pos belum Nah kenapa di Kalimantan Kalimantan sebagai apa kamu kerjaannya masih 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 budak korporate kamu ha masih budak korporate Coba kau penciptakan saya coba open game coba maka open game itu kau buka itu kelihatan itu baju kamu kau masih pakai budak korporate kamu udahlah jauh sama situ ya udahlah cukup lah itu juga ayo cukuplah buka juga kau udah cukup lah itu udah sabar pak sabar 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 itu mungkin kapan kau datang ke sini sahabat-sahabat kamu nggak tahu saya nama lengkapmu siapa di sana nama lengkapmu siapa coba nama lengkapmu siapa kita mau tunjukin kayak bencong kamu sekarang ini nama lengkapmu siapa jangkri udah 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 bagus gini enggak bagus ini enggak ini kepancing namanya ini enggak bagus ini bukan soalnya kamu jelek itu tutup kameramu tutup-tutup mudah-mudahan kalau juga buka tuh kamera nama lengkapmu aja sekarang coba sebut nama lengkapmu gua jemput udah cukup cukup ceramu aduh atau gua belum saya kasih tahu nama kau buka kameramu ngeladenin ngeladenin budakor mengandalkan emosi baik-baik aja lu nggak ngerti bro emosi sebabnya ngerti gitu aja tunggu aja mbak-hati siap tutup-tutup-tutup-tutup kamu kan kamu kan gajian Pak itu gajian Pak sabar-gajian Pak sabar-gajian Pak sabar-gajian Pak klik jatuh-gatah tapi artian itu cakep artian ini ini nggak barangnya kembali ke topik ya kembali ke topik kita Oke kembali ke topik ya sabar-sabar jadi kalau diskusi itu pakai data bukan pakai emosi mau saling tantang aja saling tantang gak apa-apa nggak usah nggak usah yang datang itu dari tadi kau nggak usah kau diemin saya baru sabar-sabar kamu bisa nggak tunjukkan bro alamat lengkapnya sebentar para RDRD memang alamat lengkap Anda dimana sih buka-buka kameramu Andi ayo muka mau seperti apa supaya namanya saya itu eh sebentar muka saya itu sama seperti bintang bintang film Pak ganteng gitu ah itu aja bau bintang film yang jelek maksudnya enggak papa enggak papa karena ada bintang tapi saya pinter Pak tapi saya pinter tidak menuangkan manusia Pak hehehe ya ya ada ganteng menuangkan manusia sesama gimana Pak nangis-nangis ya nangis bukan lagi pada ganteng menuangkan sesama bagaimana Pak nangis apa Pak daripada ganteng saya buka terus kameranya daripada ganteng menuangkan sesama manusia bagaimana Pak gimana terus Andi kamera kalau jago Ayo lebih lebih ganteng mana Pak lebih ganteng mana anda dengan Yesus Hai enggak usah enggak usah banyak ngecehan dibuka kamera yang ngapain buka kamera Pak ngapain Udah apa aja dimana kerja dimana penyakit aja kerja dimana sih Oh jangan-jangan propnya apa Oh kembali-bentangan saya mau datang udah saya ayo sopardu diam-diam kaki kejang-kejari bentar dulu merahkan dulu ya kita disini diskusi bukan ngoribut berantem gitu ya Oke sekarang kita bisa kembali ke topik Apakah anda ini ngerti Bible atau tidak iri data loh ada tadi itu ya di mark matius 522 disitu Yesus seperti apa katanya tadi matius lima setiap orang marah terhadap saudaranya harus dihukum kalau mengeluarkan kata bodoh kan gitu sedangkan di lukas Hai kamu orang bodoh gitu loh Nah kita udah jelas disini berarti Yesus mengeluarkan mengucapkan kata bodoh sedangkan menurut Yesus ia mengeluarkan kata bodoh itu di neraka tempatnya nah lu bantai nih dong nah cara membantai-nya adalah lu harus ngerti datanya dulu lukas 2425 sama matius 522 Nah kalau nggak paham ini kalau ngomong berarti ini jawab kamu salah penuh paham ngasih tidak bawa data dia Prof kalau nggak bawa data ngerti belum menjawab memalukan sangat memalukan muka bingung muka bingung sangat memalukan silahkan bro kalau kau nggak ngerti data baru kau menjawab itu Andi Andi itu disuruh bisa diam supaya saya bicara Hai apa yang kau mau bicarakan dirasa apa seperti perempuan kalau Andi itu masih seperti perempuan enggak salah Denny deh ya udah enggak mau layanin saya seorang pintar kok saya pakai data coba begini aja deh kita tes ini orangnya temen-temen ya Apakah ada Bible di tangan dia Coba di Apakah dia punya Bible Coba Coba tunjukkan kalau kau Kristen Coba tunjukkan Bible yang kau pegang itu beberapa tahun berapa Coba ada nggak belum disitu Bro ada ya ada ini buka coba pada Oke ini coba gua baca Matius 522-522 baca nggak usah aku baca kau baca aja kau kan ya nggak ngomong-ngomong ngerti dia sekalian mau bisa membaca dong itu bisa baca enggak dia udah bahas dia apa kau emosinya bisa baca Bro emosinya bisa baca enggak emosi emosi bisa baca kalau kau bisa diam di aku jawab tapi kalau enggak usah nggak usah baca aja dulu enggak usah dijawab silakan baca Matius 522 tahu kau dari kemarin di setiap silahkan baca Bro Matius 522 Kenapa sih nggak mau baca tidak bisa diam itu terus mau ngomong apa itu kamu itu Andi mau ngomong apa Bro seperti pantat ayam Iya nggak papa nggak papa dia mengeluarkan kata gitu memang ajarannya begitu biar 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 terserah dia ngomong-ngomong apa diajak Iya dia aja nunjukin tempat nggak sesuai nggak papa silahkan baca bro datanya Bro bisa baca Bible enggak sih loh sesuai bertemu kan keremosa sudah kasih tahu saya di kanan mantan timur Putai Kartanakara udah ya Allah kita berapa enggak tahu apa enggak lagi kita masuk neraka disitu tertulis Matius 522 dan siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke ke dalam neraka yang menyala nya Allah Yesus berkata bodoh di dalam mukje upset ukasi ukasi 1140 Hai orang bodoh nah itu kata Yesus jadi Yesus masuk ke dalam neraka apa jawab jadi Cujang ya ini sebabnya sebenarnya orang ini harusnya melawan kita dia melawan baiknya sendiri gitu kenapa dia enggak mau membaca takut dia enggak ngomong baca Bible dong baca bisa ganti yang ngomong baca Bible kalau ngomong enggak cuma ngelantur doang ngapain dikasih waktu baca Bible mu Matius 522 jawab-jabat kau suruh saya baca gibal saya sudah kenyang baca gibal dan siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke dalam rakyat yang menyenangkan emosi ya sabar ya Pak catatan kaki ternyata lukas lukas 2425 juga lalu ia berkata pangkir dan mereka Hai enggak emosi kok bisa Hai kamu orang bodoh kata Yesus jadi Yesus sesuai tertulis ini mohon langsung terang saya ini mau lagi host yang nantang saya ajak eh udah ya katanya mau tegak-tegak eh nggak usah masuk merangka kenapa kamu kejang-kejang ngomong-ngomong dulu Nede pertama aku tim pertama begini-gini begini sebentar pertama memang kupinya enggak pernah dipakai omongannya enggak pernah dijaga jadi begini gua nanya lu so-soan lu emang orang mana kalau lu lu deket Jakarta tuh gua datengin lu ya kebel lah enggak keben dari tadi dari tadi dia sosok cuman cekoin kamu sidik apa segala macem itu saya imbaw sih enggak usah nggak usah diraukan orang yang kayak begitu gitu loh Oh ya ngerokok dia tadi soalnya dia bro enggak enggak saya rasa juga dia nggak bisalah kalau ketemu langsung enggak mungkin lah enggak mungkin cuman dia karena media sosial wajar lagi itu jadi enggak usah dilayani lah lebih baik kita siap-siap kembali ke topik aja Iya betul-betul kalau ada orang jawara itu jawara berantem gitu ya dia nggak masuk di sini dia masuk profesional aja dia menghasilkan duit Oh tunjukkan banyak sasaran teman gua di Jakarta gua tunjukin gua masuk di sana gitu namun nantang siapa kan lebih profesional tidak melanggar hukum pula lagi kan betul ya kan gitu kan dari tadi selalu ngakuin dirinya punya duitnya banyak ya udah lu datengin gua ke Jakarta gua kasih alamat lengkap sumpah gua kasih alamat sabar sabar bang sabar-sabar isi fadu naikin lagi os ada yang mau naik ya banyak kalau yang mau naik banyak sih emang Coba sabar ya teman-teman jangan sampai kepancing teman-teman sabar gimana ini semua sepot lari semua ini berhabis-berhabis ini Iya makanya itu izin promosi host tolong dibawah yang dimasuk lebih ya polo-polo kita punya debater-debater ini Insyaallah dalam rangka akan menyiapkan syariat kita polo semua ya termasuk bang utuh semua yang ada di sini di polo-polo Makasih Oke Selamat sore tukang apa nih seh gumballah gumballah apa itu gumball kau kan tukang 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 islam mas Islam ini Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 salam berbakat muslim ternyata lam kayak gini ya teman-temannya biasanya orang kalau kalau argumentasi dalam berdiskusi itu jalan keluarnya adalah ya mencari cara lain supaya keluar dari subtansi topik gitu ya itu 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 memang sudah sudah diatur kayak begitu itu karena data sudah ada jelas babal dia punya nggak mau baca dia mau berbicara tidak sesuai dengan topik maka kalau ada teman muslim menanggapi di luar topik dia kena disitu dia Open camera segala mau nantangin di Kalimantan apa-apa ini cara apa kayak begini ini cara lama bro Kalimantan jauh-jauh presi dapat tapi opencam mau nantang bukan debat saya siap lu tadi mana dia tadi tadi dia tadi dia udah ini udah opencam juga pertama masih dik maka diturunin soalnya udah kepanasan udah nggak bisa ngapa-ngapain dia ngomongin koin ditantangin sama sidik so soan tadi gua ngomong apa-apa dia ngomong gua bilang lalu kayak lu kayak anak kecil diajak ngomong kayak anak gue empat tahun susah diajak ngomong di bila-bila sebilan kasih susu yang banyak-bila ya emang begitu Bang emang begitu enggak pernah gua kasih enggak pernah gua kasih susu anak gua gua enggak pernah kasih pakai tajin tanyakan saya bilang lu tunjukin saldomu aja tunjukin aja Ayo kita tunjukin gitu ngomongin eh gua pikir lu di Jakarta kalau di Jakarta gua datengin ke Kalimantan aduh males ngapain buang-buang waktu sabar sabar karena kalau di Jakarta bukan gue nemuin lu begitu kawan ya langsung aja ini mumpung-mumpung ada Bang Dewa ayo silahkan masalah ke Bang Dewa ayo tanya siapa Tuhan anda Bang Dewa haru yang ngomong tadi Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah udah selesai ya enggak ada pertanyaan lain udah selesai tetapi maksud saya itu gini aja kalau ada orang aja berantem balikan aja ke profesional sekalian gitu loh iya betul ini kalau profesional itu nggak bisa melanggar hukum loh resmi betul Bang Handi anda ada tanda tangannya ada surat diringgulah aja banget deh hehehe cucunya orang-orang zaman sekarang kesian Kristen Kristen yang sesat jangan jangan-jangan lagi bahwa jangan lagi yang tadi aja namanya jadi nih ya Jangan skala makro si sebut namanya tadi siapa sih kata-kata kaki orang baik itu aja catatan kaki orang Kristen begitu kok tidak nggak semua Iya dia khusus enggak ada yang dijawab pertanyaan demi Allah dari dari awal dia masuk ngelentur bulu terus sosok ngomong sosok ngomong nggak ada yang sanggup ngadepin saya nggak ada yang sanggup mengapa tidak ada yang sanggup menyetarakan ke ah enggak taulah ya nggak bisa menjawab nama bibirnya ada yang lewat dia begini ada yang sanggup melawan orang bodoh nggak sanggup orang muslim nah udah itu lu aja ngomong tolong ditegesin tolong ditegesin itu balik ulang lagi omongannya orang muslim itu nggak ada yang sanggup kalau ngadepin orang bodoh betul kata Imam Sapa ya Bang Nia saya lebih baik menghadapi 10 orang pintar daripada menghadapi satu orang bodoh karena percuma betul-betul orang bodoh itu mau ditunjukkan ditunjukkan yang namanya orang pintar ya kita berbicara aja dia paham tapi yang namanya orang bodoh sudah mencontohkan saja dia tidak akan pernah paham itu orang bodoh jadi jelas di Al-Quran itu hanyalah Al-Islam itu hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang berakal dengerin tuh catatan kaki emang silahkan keluar dari Islam sama halnya dengan orang gila tidak berakal silahkan keluar dari Islam orang yang murtad itu bukan karena bukan bukan karena urusan perut ataupun bukan karena urusan di bawah perut tetapi kenapa karena akalnya sudah hilang akalnya sudah hilang ya tertentu tadi denger-denger aja Bang Andi dikit-dikit ribut lagi ah ya Allah ya Rufi kata dewasa kok bisa sampai segitu sama gua aja deh kalau mau sama gua aja deh Sok mau jumpa dimana maksudnya setelah di sudut tetral sama gua inilah aja pancing ah jangan enggak loh kalau bener-bener sama gua aja jangan sama Bang Andi jangan sama gua aja udah kalau mau tapi kita ketemu di sudut tetral kalau ente rumah di Kalimantan kita di Surabaya gua sendiri datang Wallahi gua sendiri datang Hai ntar keblok rumnya ini udah-udah sabar-sabar kalau mau sabar tep-tep layar yang dibawa blog yang nangis IBS tep-tep layar nangis IBS nggak ngapain nangis ngapain takut ngapain takut ngapain takut ngapain takut ngapain rumahnya takutnya ya kenapa ya nggak udah nggak ada nangis nggak usah ngomong kayak gitu Oh iya ya ya udah salah sudah 200 ribu bosen kuat sudah ribut-ribut itu bosen kita muslim kita muslim itu tidak suka yang namanya ribut-ribut kemarin ada angin ribut saya yang pisahin kalau pengen tahu angin ribut aja yang pisahin jadi angin sepoy-sepoy betul itu laut mati itu siapa yang bunuh coba Ayo tuh kalian pikir lah ke saya siapa yang bunuh kakek saya yang bunuh tuh laut mati kalau pengen tahu lu jangan ketinggian wak kucing berantem ayah tetangga lu nggak bisa misahin lu kemarin juga Bang Hadi sempet ditantang ya sama orang ya diajak berantem pada saat gua ajak Ayo kalau sama gua aja malah kabur dia seginting eh sama ngomong aja Ayo ngomongin mana ginting asumsi udah tua kata gua teh Bang Andi itu udah tua Bang Andi senior Bang Andi udah ada umur mendingan sama gua aja ada Ayo sama-sama kita badan kita sama-sama Ayo mau ketemu di mana silahkan gua samperin tanya Bang Andi tuh gua sendiri datang atau gua tapi apa jawabannya malah kabur dia diskusi-diskusilah yang baik ya kan enggak usahlah ribut-ribut kita nggak suka ribut-ribut muslim itu domen membantu ada kemarin ada janda gatel aja saya garokin kurang gimana coba aduh 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 ini ini aduhnya aduhnya airnya gitu akhirnya ada nah namanya tadi kan Bang ada di bawah nih orangnya namanya kan catatan kaki orang baik Ayo Bang catatan kaki kita sama-sama menjadi orang yang baik ada-ada di bawah jadi ayo kita sama-sama menjadi orang baik kalau Abang mau naik kesini Ayo kita diskusi data by data begitu Abang lanjut saya yang santun ya Bagaimana mau naik akunnya cuman satu kena ripot dia penonton dia dibawa Hai saya ini baik kok ya udah kalau baik ya udah hehehe 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 data by data gitu bagusnya ya kan kofitna orang baik apa kau katanya dari koin ditunjukin saldo nggak mau pengecet loh Oh ada main itu baik katanya mau men saldo apa yang kita fitnah orang kayak gitu baik Hai udah nggak bisa menjawab kembali mana-mana gimana-mana 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 apa rrr yang bawah yang yang di bawah yang di typing baca WSI dong Terima kasih kayak betulan Hai nah perempuan laki-laki 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 omr RRR ya RRR Oh kira ini siar ini siar itu iya Oh iya kau tim 2 selalu apa tadi Bang Sidik saldo jadi aku tadi bidangnya itu tadi kenapa Bang bilang nih saldo saldo apa saldo dia gini katanya gua tadi kan kena repot nih gua akun dua kena repot gitu kan lah terus gantin akun satu nah ini kan Sidik cari koin loh akun kena repot kok yang biru itu dua kena repot Nah tuh saya bilang ya Ayo sekarang lu tunjukin saldo lu Ayo kalau gua cari koin Ayo enggak mau dia gua bilang itu muslim kita muslim itu mempunyai Tuhan yang maha kaya Allah itu maha kaya jadi kami adalah kami adalah seorang hamba yang maha kaya kalau misalkan kekayaan jadi dominannya jadi dominan itu apa sih apa kekayaan bisa menjamin yang namanya masuk ke surga tidak menjabung sama sekali apa yang menjadi milik kita jangankan kekayaan harta nafas kita aja bukan milik kita ya semua titipan kita tarik napas kita keluarkan lagi Allah itu tidak rasis dalam Islam bukan kekayaan yang bisa menghantarkan manusia ke dalam surga itu bukan bukan kekayaan bukan kemiskinan kalau misalkan kekayaan bisa menghantar manusia ke dalam ke dalam surga Pir'aun orang yang pertama kali menginjakan kaki ke surga kalaulah kemiskinan keburukan rupa bisa Allah lemparkan ke neraka Jahanam Bilal bin Rabah orang yang pertama kali Allah lemparkan ke dalam neraka Jahanam tapi lihat faktanya sepatunya Pir'aun dicelupkan di neraka tapi sendalnya Bilal terdengar sampai ke arsi Allah tidak rasis dalam Islam ya tidak rasis kalau mau bicara melalui soal kekayaan saya bukan sombong tujuh turunan harta saya nggak akan habis cuma sayang saya turunan ke delapan salah satu-satunya ke bagian ya hahaha 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 udah nggak bisa menjawab begitu dia fitnah-fitnah puluh orang aneh ditanya apa bahas-bahas lain terus yang ngasih koin misalnya ya ini teman-teman muslim memang okri oten yang ngasih enggak kayaknya dia ini tokennya berasnya tokennya bunyi berasnya tinggal sliter lagi panik dia memang biar bisa ngelupain itu dia masuk komal kayak gini loh Bang Deo orang oten ini kan udah fitnah nih ya kewajiban di seorang muslim apabila di fitnah bukan berarti eh apa namanya kita harus enggak kita harus menunjukkan bahwasanya fitnah itu bohong gitu ya dikatakan saya cari koin ayo tunjukkan saldomu gua kasih lu saldo itu taruhlah di dalam saldomu itu 100 juta lu open game ayo kita lihat gitu loh nggak mau dia nah fitnah lah kalau lu bilang gua cari koin ayo supaya ketahuan kalau gua enggak cari koin gitu loh ini tersebut karena begini di sini dia tadi sih catatan kaki mengentahkan masalah koin itu sebenarnya ada kecemburuan dia udah berjam-jam berhari-hari punya paling dapat 3-4 itu paling banter 50 sedangkan muslin Hai kebak banyak begitu jadi ada kecemburuan maksudnya itu sebenarnya tujuannya bagi dong koinnya gitu loh kamu ini nggak ngerti gitu loh itu bahasa bahasa halus lah gitu gua gua nyari koin gua nyari koin minta koin gua aja nyari koin gua aja yang di ini deh yang di apa ya yang digoreng silahkan silahkan tetep layar guys makanya teman-teman sesama Kristen ya kalau si catatan kaki naik ke atas dikasih lagi koin gitu loh supaya ngomongin koin hehehe lho dan kasihan itu maksudnya om si bangsa ini waktu itu apa sih kaki ngomongin apa-apa tidik sabang handy begini begini itu saya sedangnya mau ini mau ajak di open game akan terkait kita jangan terlalu sesat apa apa-apa semua sebenarnya tadi sama jawabannya yang gua itu cuman saja open game Bang Bang Ucup jawaban game bukan untuk diskusi open game ingin berantem gimana orang berantem lewat media sosial gimana sih ya sama tes kepintarannya dia tanpa data toh ya ampun gue punya punya ribuan teman orang cerdas orang pintar tapi mukanya enggak ada yang kayak gini maaf tadi sudah mau mana mau nangis tapi mukanya udah udah enggak enak gitu menangis gitu hehehe kayak bengkak itu mukanya kayak mau nangis sendiri Barat Allah Iwan Tillah Makasih banyak ya jadi beneran pribadi ya kalau di hari itu Iya kalau diajak berantem ya medis sosial nggak mau ikut-ikut bodoh kita mau gimana mau berantem saat kita dipecahin TV dipecahin gitu ya kalau memang pinter gitu ya mau aja berantem orang enak masuk sana UFC apa kayak di situ kita lihat gitu loh kalau akan bayar enak juga dapat duit kalau menangkan gitu daripada begituan tetap aja tapi usia lu enggak udah enggak masuk Bro gue ada itu hehehe hehehe VO2 menangnya udah rendah itu Bang catatan kaki kalau usia-usia segitu itu volume oksigen maksimalnya untuk Indonesia nya itu udah udah enggak masuk itu damai-damai lah kita Indonesia ngapain sih ribu ribut teman kita tadi pakai data kok jelas gitu mesinnya anda jok mantalong datanya itu baca dulu Oh iya ya ternyata Bang Sidik data ada kok saya menjauhnya tidak pakai data maksudnya mikir dong mikir gitu loh Hai emosi gitu loh ini dia nih orang-orang kayak begini gitu berbagai macam cara dilakukan untuk menutupi kekurangan makanya tiba-tiba kata burung ya kalau sayarnya baru dua lah jangan-jangan terbang dulu di area publik meni belajar dulu deh di kandang sendiri setelah udah mateng baru terbang gitu udah udah off dia enggak usah ya udah enggak ada dia ya udah udah ya tadi gua hubungin yang tadi kusur Oke begitu udah ini mau mau dicek lokasi tepatnya itu enggak ini sekian dulu teman-teman yang ada di YouTube ya kita tutup dulu ini menjelang Maghrib Terima kasih buat semuanya maaf atas segala hilap ya sekali lagi semua teman-teman yang mendengarkan ini ini biasalah dinamika dalam berdiskusi gitu ya tapi tujuan kami tidak ada yang ingin ketemu untuk adu fisik enggak ada itu kita sebangsa dan setan air kita nggak boleh seperti itu mari kita diskusi bayi data baik-baik saja habis itu saling memaafkan kelar ketemu lagi nanti ya toleransi harus dijaga kerukunan umat beragama harus dijaga tidak boleh kontok-kontokan satulah satu sama lain sebentar lagi 17 Agustus ya kita harus bersatu merah putih Indonesia itu aja sih dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati